Halo, kali ini saya akan membahas latihan yang maksimal itu pagi, siang, atau malam menurut anda, yang maksimal yang mana? latihan yang maksimal, jawabannya adalah tergantung kalian itu bisa latihannya kapan dan ada tenaganya kapan yang dimaksud kalian bisa nya kapan adalah seperti ini, katakanlah kalian ada waktunya pagi atau siang, yaudah latihan aja di waktu siang atau anda biasanya latihannya malam atau sore, jadi daripada kalau anda ngikut kata orang ya memang sih, ada teori dimana latihan yang maksimal adalah di sore hari, karena kalau sore hari, kadar testosteron dalam tubuh itu paling maksimal, kadar testosteron dalam tubuh maksimal itu di jam 4 sore sampai jam 20 malam nah, terus apa sih hubungannya kalau testosteron tinggi dengan maksimal latihannya apa? testosteron itu berperan dalam performa otot, jadi makin tinggi testosteron, itu performa otot makin tinggi juga jadi, akan lebih bertenaga ketika testosteron kalian maksimal ya jika testosteron kalian maksimal kalian lebih bertenaga kalian dapat mengangkat lebih berat sehingga, raksangan yang diberi ke otot anda pun lebih maksimal nah, itu teorinya tapi jangan terpaku dengan teori itu karena apa? karena nah, kalau kalian berpatokan wah, harus latihan sore tadi atau malam jam 4 sampai jam 8 kalau kalian paksakan di jam itu pada kalian nggak bisa malah kalian libur atau kalian bolong sering bolong dimana malah nggak jadi latihan jadi, kalau memang kalian nggak bisa di sore sampai malam latihan yaudah, kalian latihan sebisanya waktunya, bisanya jam berapa kalian latihan aja nah, kalian tidak perlu khawatir kalau nanti nggak maksimal tapi pagi atau siang nggak masalah karena apa? karena tubuh kita itu sangat pintar dia bisa beradaptasi contoh, misalkan kalian bisanya ada waktu itu pagi yaitu sebelum kerja contoh, jam 5 pagi atau jam 6 pagi nah, ketika tubuh dipaksa secara konsisten jam 5 sampai jam 6 pagi selalu latihan maka tubuh itu akan meningkatkan performanya di jam itu karena tubuh itu punya namanya ritme nah, ritme ini contohnya seperti misalkan tiap jam 10 atau jam 11 malam kita mulai merasa mengantuk nah, itu ritmenya seperti itu dibandingkan kalau pas liburan panjang nih anda begadang terus tiap hari konsisten jam tidurnya itu molor jam 1 sampai jam 2 subuh baru tidur kalian konsisten begadang dimana kalian ngantuknya nanti sudah berubah ritme ngantuknya bukan jam 10 sampai jam 11 pagi tapi jam 1 sampai jam 2 kalian baru merasa ngantuk nah, itu namanya ritme ritme tadi kalian bentuk pas kalian konsisten latihan pagi begitu sudah kalau biasanya latihannya siang jadi yang penting konsisten tapi kembali lagi misalkan kalian jamnya tidak bisa harus pagi terus kadang pagi pas tidak bisa yaudah sebisanya saja ya yang penting apa? yang penting latihan nah, yang tidak disarankan adalah kalian olahraga di atas jam 11 malam di jam tersebut harus istirahat karena apa? kalau kalian tidak percaya kalian begadang tidur jam 2 atau jam 3 sama-sama tidur 8 jam yang anda rasakan apa? sama-sama tidur 8 jam tapi kan siangnya itu kan badannya kayak tidak enak kurang maksimal kan rasanya ngantuk kayak gitu kan power juga tidak keluar kalau latihan misalkan pas begadang dibandingkan pas tidurnya jam 10 itu sudah tidur ini hasilnya beda dan beberapa orang jadi sulit tidur karena latihannya terlalu malam karena misalkan heart rate-nya itu masih tinggi getaknya masih tinggi padahal kalau kita tidur itu heart rate kita menurun nah efek dari latihan itu kan masih ada kadang dimana orang habis itu tidur susah tapi jika kalian tidurnya molor karena tidak bisa langsung tidur maka yang terjadi adalah besoknya kalian latihan tidak maksimal terus pembentukan otot juga tidak maksimal jadi latihanlah dimana kalian punya waktu atau kalian enjoy atau fokusnya di jam berapa nah supaya kalian latihannya maksimal dan tidak bolong-bolong thank you for watching jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan info dari saya jangan lupa juga untuk like dan komen kalau ada pertanyaan ya oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati